Pertanyaan pertama ada, hal kecil yang buat Kak Fadis bahagia? Mendapatkan yang kita mau, wajibku dibilang bagus tadi, jadi kayak itu udah lumayan. Daripada orang yang ngomong ayo apa, segala macam, yang itu sedikit aja keluar dari, tapi keluar dari mulut dia itu, seneng banget sih. Itu, Bang. Kalau buat aku sih itu biasanya dedek aku, Kak. Dede aku, kalau misalnya, oh kalau dia udah ngomong bagus, tapi beneran bagus, kalau enggak. Biasanya kalau bagus tuh dia cuma bilang, oke, yuk, oke, gitu-gitu doang. Itu enggak ada yang, enggak ada yang spesial gitu. Tapi dia sampai ngomong bagus tuh, wah itu udah. Pertanyaan pertama, karena beda ya? Ini beda. Pertanyaannya beda ya? Beda-beda. Oh, oke. Atau mau disamain? Ratus-ratus. Oke, Kak. Kak Varis nih, pertanyaan pertama ada, hal kecil yang buat Kak Varis bahagia? Mendapatkan yang kita mau. Sesimpel dapat parkir, sesimpel jalanan lewatin lampu merah, terus hijau, gitu aja sih. yang kecil-kecil. Oh ya? Simpel-simpel. Bener-bener. Hal-hal kecil. Oke, ada pertanyaan sama aja deh. Tiga kata yang menggambarkan diri Kak Varis? Aku tuh orangnya penasaran banget gitu. Kepoan kali. Tapi nggak yang hal-hal yang sifat pribadi orang sih. Nggak, cuman kayak penasaranan aja gitu orangnya. Terus, cukup percaya diri kayaknya. Sama introvert tapi. Sama introvert. Iya. Oke Kak. Ada lagi nih. Kamu diem-diem sih. Iya ya. Introvert. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada, aku tidak bisa hidup tanpa, selain oksigen. Waduh, aku tidak bisa hidup, tanpa, aduh, ada guling kesayangan lagi. Dari kecil. Tidak, Kak. Bukan nggak bisa hidup sih. Tidur ya, nggak bisa tidur. Jadi kemana aja dibawa. Oh lucu banget. Oke Kak, lanjut. Ada, ini sama pertanyaannya sama Kak Kelly nih. Pujian yang paling sering, yang paling senang nggak kak denger? Sebenarnya, ada satu orang yang suka, yang jarang banget memuji. Tapi kalau dia memuji, itu berarti udah bagus banget. Tiba-tiba dia bilang, bagus tuh. Cuman kisah simpel itu doang. Bagus tuh. Cuma, dari orang tertentu gitu. Ada lah, dia salah satu mentorku, namanya Tio Pak Kusandewo. Jadi dia emang jarang banget muji orang. Tapi sekalinya dia, ngomong bagus tuh. Wah itu, aku udah kayak, macetku dibilang bagus tadi. Jadi kayak itu udah lumayan. Patu banget ya. Daripada orang kayak ngomong, ayo apa, segala macam. Kalau, yang itu sedikit aja keluar dari, tapi keluar dari mulut dia itu, seneng banget sih. Itu bang. Kalau buat aku sih, itu biasanya dadah aku, Kak. Dadah aku. Kalau misalnya, oh kalau dia udah ngomong bagus, tapi beneran bagus. Kalau enggak, kalau enggak. Biasanya kalau bagus tuh dia cuma bilang, oke, yuk, oke, gitu-gitu doang. Itu enggak ada yang, enggak ada yang spesial. Tapi dia sampai ngomong bagus tuh, bahwa itu udah. Oke, keren Kak. Oke lanjut. Ada pertanyaan lagi. Hal apa yang paling Kakak suka dari diri Kakak, dan kenapa? Disiplin kayaknya ya. Iya, iya itu sih. Iya, karena dari, dari disiplin itu yang bisa, ngebikin aku sampai sekarang ini, ngebangun aku lah. Dari hal-hal terkecil apapun itu, dari soal kerjaan, dari soal kehidupan, hobi, apa segala macem, emang perlu banget itu yang namanya disiplin. Jadi kalau enggak, ya kita enggak mungkin, aku enggak mungkin achieve apa yang aku punya sekarang. Setuju, setuju. Setuju banget Kak. Dan lanjut, ada saya merasa jelek ketika, dan kenapa? Enggak ada, enggak pernah. Oh, enggak pernah. Gede banget gue. Bagus sedangkan confident ya Kak. Ini percaya dirinya keluar nih. Bisa dilihat langsung ya Kak? Aku percaya dirinya. Iya, iya. Enggak sih, iya, ya gitu lah. Gue enggak tahu kapan. Capet tahu kalau lagi nangis, atau enggak lagi tidur mungkin? Enggak, enggak. Aku tuh jarang ngaca, enggak suka ngelihat diri sendiri gitu. Kalau abis take aja tuh, enggak ngelihat monitor, enggak ngelihat playback-nya, terus kalau gitu enggak. Oke, yaudahlah gitu ya. Nah, kalau ada yang kurang, yaudah kasih tahu aja gitu. Berarti yaudahlah, memang udah ganteng kali gitu ya Kak, maksudnya ya Kak? Enggak gitu sih. Oke Kak, dua pertanyaan terakhir nih Kak. Ada, hal apa yang paling saya takutkan? Yang paling saya takutkan, ya ketika udah gak bisa berkarya kali ya, gak bisa bergerak lagi atau, ya itu sih paling yang ditakutin. Karena kan kalau kita itu gak ada batas usia, atau pensiun ya Mbak, mau sampai tua kapanpun dimanapun, kalau seniman atau apapun, dia bisa berkarya dimanapun gitu. Tapi ya itu sih yang paling ditakutin, gimana jadinya kalau nanti kita udah gak bisa berkarya lagi. Itu sih paling. Setuju, setuju. Aku juga sering dengar, kalau misalkan kita berhenti belajar, yaudah kita berarti kayak, yang gak ada apa-apa gitu. Gak ada apa-apa aja gitu. Iya. Belajar terus. Benar. Rasa hausnya itu mesti muncul terus. Setuju, setuju. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari KRIM.